Perkembangan Teknologi Perkembangan Teknologi Perkembangan Teknologi Saat dimitai pertabung jawaban dirinya mengelak dirinya juga mengaku jadi korban. Dari seribu anggota Axel Group Sumatera bervariasi deposit dari 30 dolar, 465 ribu rupiah, hingga ratusan juta rupiah. Salah satu korban pun Kadhafi, meminta melihat transaksi salah satu milik Miss One melihat sudah ada penarikan di atas 50 juta rupiah, 50 juta lebih, tanpa adanya transaksi deposit. Dan sudah di video sebagai bukti. Lebih lanjut Kadhafi bertanya kembali kepada Miss One selaku pengembang di Sumatera. Berarti buka korban tetapi bisa dikatakan diduga pelakunya. Kami minta semua modal kami kembali jelas Kadhafi. Akibatnya korban di Axel Group Sumatera yang dibawahi Miss One mencapai kerugian di atas 10 miliar. Agus Saputra meminta, etikat baik serta Bapak Miss One dan pihak perusahaan Axel Group mengembalikan uang kami segera tungkasnya. Lebih lanjut. Salah satu admin, Axel Group mengatasnamakan dirinya Maya Agelina, serta komplotan yang membujurayu anggota grup anggar bisa mengundang orang, orang baru untuk melakukan deposit sebanyak, banyaknya, dengan keuntungan sebesar, besarnya. Entah apa alasannya, yang jelas mereka hanya disuruh menunggu dari tanggal 20 April, hingga tanggal 24 April tahun 2023. Setelah waktu yang dijanjikan tersebut, pihak Axel Group kembali membuat alasan mulai dari terkait pembayaran pajak pribadi penghasilan selama bergabung, dengan modus agar pihak member kembali menyetorkan uang. Bagi yang tidak membayar pajak tersebut sampai waktu yang sudah ditentukan tanggal 28 April Red, maka diancam untuk dihentikan penarikan secara permanen dan membekukan akun para member yang sudah mengikuti trading Axel Group selama ini. Terima kasih telah menonton!